Kombus Mukti Juharsa diketahui naik jabatan menjadi Direktur Baras Krim Polri, selesai berhasil tersangkakan Teddy Minahasa. Diketahui Kapolri Jenderalis Piyosigit Prabowo merotasi sejumlah perwira tinggi atau pati dan juga perwira menengah atau pamen di lingkungan Polri. Salah satunya adalah Direktur Tindak Pidana Narkoba atau DRT Pit Narkoba, Badan Reserse Kriminal atau Baras Krim Polri, Brigjen Krisno Halomoan Siregar. Posisi Krisno akan digantikan oleh Kombus Mukti Juharsa, yang saat ini menjabut sebagai Direktur Reserse Narkoba Polda Metrojaya. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram nomor ST-498-2 Romawi-KIP-2023. ST tersebut ditekan oleh wakak Polri Komjen Gatot Edi Pramono atas nama Kapolri pada 26 Februari 2023. Hal ini disampaikan oleh Kadib Humas Polri Erjan Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi pada Minggu 26 Februari 2023. Dalam surat telegram tersebut, Brigjen Krisno mendapatkan tugas baru sebagai Widya Iswara Utama Sestim Lembik Club Polri. Posisi Direktur Pit Narkoba Baras Krim yang ditinggalkan Brigjen Krisno akan diisi oleh Kombus Mukti Juharsa. Mukti akan menjadi seorang Jenderal Bintang 1 ketika sudah resmi menjabat sebagai Direktur Pit Narkoba Baras Krim. Sementara itu, jabatan Direktur Pit Narkoba Polda Metrojaya akan diisi oleh Kombus Henki yang saat ini menjabat sebagai Kapolres Metro Bekasi Kota. Kemudian, Kombus Cornelius Wisnu Ajepamungkas akan meninggalkan posisi Direktur Pit Narkoba Polda Sumatera Utara untuk pindah ke Mabus Polri yakni menjabat sebagai Kasubdit 5 Direktur Pit Narkoba Baras Krim Polri. Kombus Mukti Juharsa lahir di Jakarta pada 12 November 1971. Mukti merupakan jembolan Akademik Kepolisian 1994. Mukti tercatat berpengalaman di bidang reserse. Dia pernah memegang sejumlah jabatan penting selama berdinas di Polri seperti Kapolres Berau, Kapolres Kotaikarta Negara, Wakapolres Tatangrang, Direktur Pit Narkoba Polda Kepulauan Babel, dan juga Direktur Pit Narkoba Polda Metrojaya. Saat menjabat sebagai Direktur Pit Narkoba Polda Metrojaya, Mukti menetapkan mantan Kapolda Sumatera Barat Irjan Tadi Minahasa sebagai tersangka kasus peredaran narkoba. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Terima kasih. Terima kasih.